Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhwah seduluran salawase ibadah sa'uripe apian karosopoe. Para jamaah sekalian, dulur-dulur kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, hari ini di pesantren kami, pesantren Sabilun Najah, dilaksanakan pengecoran pembangunan gedung yang insyaallah lantai tiga, rencana diperuntukkan asrama para santri karena kita menghadapi tahun pelajaran baru. Untuk tahun ini insyaallah kuota yang kami siapkan untuk santri putra dan putri kurang lebih 400-an santri. 400-an santri karena memang fasilitas kita terbatas dan semua yang nyantri di sini free, bebas biaya. Mohon doa, sekolah, kitab, makan, semuanya bebas biaya. Mohon doa, mudah-mudahan ini bisa istiqamah ilayamil kiyamah. Saya, Anwar Jahit, tangan sama kalian semua, para jamaah, terutama jamaah yang di Hongkong. Bunda Nuris, bersama teman-teman Majelis Dikir Ilham, bersama seluruh jamaahnya, juga Majelis Raudotul Jannah. Terima kasih dukungan, bantuan, partisipasi teman-teman semuanya di antara perjuangan sama yang semuanya kami wujudkan dalam bentuk ini di antaranya. Dan ini anak-anak santri yang mayoritas yatim dan dohafak ikut ru'an mengerjakan dalam kerja bakti di sini. Pokoknya terus mohon doa, mohon doa, dan mohon doa. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kesuksesan. Tetap dengan semangat, sehat, dohir batin. Istiqamah dalam beribadah, terus dalam perjuangan. Mudah-mudahan semuanya masalah hamanfah, barogafi diniwa dunia walakhirah. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak, semuanya, para jamaah, simpatisan, ataupun siapa, siapapun yang ikut memberikan dukungan, bantuan. Baik moral, spiritual, doa, demi terwujudnya bangunan yang ini sudah kesekian kalinya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Intinya kangen kalian semuanya. Terima kasih, mohon doanya, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.